Intro Oke, sahabat-sahabat Pak Kemenita tadi telah ngobrol bersama Teh Desi dan Teh Lia bagaimana tentang keseharian dari beliau Nah sekarang kita akan membahas ini ada bucket bunga dan juga tentang citruk ya Nah ke Teh Desi dulu, ini kan ngeliat salah satu yang saya pegang itu ini adalah ada tulisan kembang gunung Itu apa nama brandnya sendiri Nah ini ternyata apa bunga asli atau campuran? Kebetulan Edelwis asli, itu hasil budidaya dari dataran Bromo Kemudian saya kombinasi dengan bunga palsu gitu Oke, ininya asli ya? Edelwisnya asli Asal-asalnya kenapa sih kepikiran saya pengen punya usahanya tentang bucket bunga ini gitu? Oke, sebelumnya sih tidak kebetulan aja sih Pak Jadi sebelumnya itu pas saya kuliah saya itu lebih bisnis ke bros, bros bunga gitu Nah kemudian seiring berjarannya waktu bros bunganya itu jadi nggak laku kan Pak Jadi si bros itu coba saya kasih batang, kemudian jadilah bunga gitu, bunga tangkayan Setelah jadi bunga tangkayan coba saya buketkan gitu, menjadilah buket bunga gitu Oke, kalau dulunya sih masih usahanya tentang bros ya? Iya bros Ikuti perkembangan orang-orang bros yang ini Iya gitu Oke, nah dari si bunga ini, ini yang bikin sendiri atau punya karyawan atau apa? Sampai jadi seperti itu Kalau sampai sekarang sih untuk menjadi buketnya sendiri, saya yang buat dan adik saya saja gitu Cuma berdua Oke, masih berdua ya untuk sangat unik Tapi kalau untuk produksi seperti bunga, karena saya bikin itu tidak hanya dari edelwis Tapi ada juga bunga pita, jadi dari pita satin dibentuk menjadi bunga Nah kalau untuk pita satin yang dibentuk menjadi bunga, saya manfaatkan atau saya pekerjakan saudara-saudara sepupu-sepupu gitu Karena sudah tidak tertangani sendiri sama saya Oke, udah sampai nggak ini ya? Iya gitu Nah kalau teh lihat, saya melihat di sini ada kalia keripik tapioca citruk Kenapa sih namanya citruk, teh? Citruk tuh sebetulnya tuh cemilan khas Tasik Jadi aslinya tuh dia bentuknya bulat, warnanya putih, teksturnya keras Nggak ada rasa Dan setelah saya gabung dengan di Skop di tahun 2022 Saya coba untuk berinovasi Jadi akhirnya si citruk itu bisa jadi lebih renyah Terus juga ada tiga rasa Dan semua orang bisa suka Karena memang kebetulan saya pakai bahannya semuanya asli Oke Jadi kebetulan ini kan ada tiga rasa nih Pak Ada keju, ada balado, sama original Nah untuk originalnya Dia lebih kuat ke kencur sama daun jeruk Jadi saya pakainya kencur asli dan daun jeruk Jadi orang sekali nyoba pasti berasa Aduh kencurnya luar biasa gitu, enak gitu Nah untuk baladonya Saya lebih pakai ke cabai keriting sama cengek domba Jadi biar saya nggak pakai yang tabur-taburan Biar lebih sehat juga buat konsumen gitu Jadi rata-rata konsumen juga lebih suka gitu Dengan rasa itu karena khas Pak Dan untuk kejunya Saya pakai keju asli, keju cedar Saya parut Masukin ke bahan Karena si teksturnya renyah Jadi saya nggak bisa pakai taburan yang dikocok gitu ya Jadi akhirnya saya berinovasi Untuk pakai bahan asli aja semua Jadi setelah jadi Orang udah tinggal makan Nggak usah lagi dikocok-kocok dicampur-campur Kayak gitu dengan bumbu-bumbu tabur Jadi sebenarnya ini khas asik ya Betul Mungkin disebut dengan citruk itu karena bunyinya kali ya Acinga gelotruk Mungkin sebetulnya Iya orang pernah bilang citruk itu acinga gelotruk Tapi pas masuk ke saya jadi acikriuk Udah nggak ada gelotruk lagi ya Itu keras Iya betul Nah kalau ngeliat disini sih ada Apa tulisan Kalia Ini berarti dari nama sendiri Betul Pak Kalia itu kepanjangan dari nama saya dan suami Kepanjangan dari Karim dan Lia Nama belakang Oke Nah ini ngeliat disini sudah ada dari halalnya Ada PIRT nya sendiri Dari tahun berapa sih bikin ini? 2022 Pak 2022 Dan ternyata udah lengkap juga semua ya Alhamdulillah itu Haki lagi proses Ujimutu udah keluar Oh Ujimutu udah keluar Haki masih proses saat ini Lagi proses karena memang lama untuk Haki Oke Nah ternyata di dalamnya juga ada nih teman-teman Kalau misalnya ngeliat di belakangnya itu Sudah ada informasi gisinya juga gitu kan Biasa jarang juga gitu kan Kalau snek, makanan ringan kayak gini Nah ini kadaluarsanya bisa sampai 6 bulan 6 bulan ya Karena saya juga pakai minyak gorengnya Sanko Jadi otomatis ke si sneknya itu jadi lebih Apa ya Lebih kayak garing gitu Oke Ya kayak gitu Oke Nah balik ke yang tadi sini Ini ngeliat dari bunga ya Terus kepikir ada beberapa Kalau saya ngeliat disini juga ada boneka Bahkan disini ada uang juga Idenya dari mana sih mulai kepikiran oh saya nggak bunga terus gitu Oke Asalnya sih saya konsisten di buket ini bunga satin Nah tadinya pengen konsisten karena ciri khas Tapi setelah mengikuti perkembangan ternyata tidak bisa seperti itu Seharus mengikuti perkembangan musimnya sekarang buket apa gitu Jadi saya lihat di beberapa sosial media juga Sekarang sedang musim bunga apa gitu Kan kebetulan sekarang itu lagi musim-musimnya buket uang gitu Lagi best seller banget kalau untuk buket uang sekarang-sekarang Berarti tetap harus mengikuti perkembangan apa sih yang di masyarakat itu ya Yang lagi rame Iya betul Pak Ini biasanya untuk dari konsumennya sendiri apakah mahasiswa yang wisuda atau apa gitu biasanya Kalau konsumen saya pribadi itu berkirak dari mulai TK Pak Jadi dari TK itu saya menyediakan seperti piala boneka Yang di bawahnya itu ditulis nama kemudian logo sekolah dan foto anaknya Nah dari TK kemudian di SMP, siswa SMP, SMA sampai dengan mahasiswa gitu Jadi kalau SMP, SMA itu terkait jika ada ini perpisahan sekolah Itu yang minta pihak sekolahnya atau tadi saya nawarin? Awalnya saya coba nawarin kalau misalnya untuk pihak sekolah ke guru Biasanya saya tawarkan ke guru Kalau misalnya untuk siswanya sendiri ketika ada perpisahan saya akan jemput bola Jadi saya akan buka stand di sekolah-sekolahnya Nah kalau teh liat ini kan makanan ringan yang kalau ngeliat sih cukup simple ya bisa dibawa-bawa gitu kan Nggak ribet juga dan kemasannya menarik gitu kan Ini ide dari mana sih teh asalnya oke saya inginnya warna kuning tulisannya seperti ini gitu Kepikiran nggak? Kalau nggak saya menarik gitu ini dari kemasannya Kebetulan dari dulu saya suka warna kuning Kalau untuk tulisan kebetulan waktu saya bikin di desain Jangan terlalu polos deh kalau bisa agak unik tapi jangan terlalu rame juga Jadi biar orang liat tuh oh khas gitu Oh dapet masukkan dari pelatihan ikut pelatihan-pelatihan juga Iya betul ikut pelatihan juga kan ada dari Dinas Dista gini itu ada kemasan pelatihan-kemasan Jadi lebih tahu untuk cara penyimpanan halal sebelum mana bagusnya PIRT Terus penamaan juga harus jelas seperti apa Untuk ukuran-ukuran hurufnya juga itu harus benar gitu Apalagi kalau untuk ekspor itu harus lebih teliti lagi si ukuran-ukuran fontnya Oke nah hasil dari sana ternyata keluar lah seperti ini Alhamdulillah iya Oke nah Sobat Komunita sebentar lagi kita akan watch lebih detailnya Gimana sih tentang pemasarannya dari si Buka tersebut Bisa sampai orang nggak tahan juga gitu kan Untuk bikinnya sampai mempekerjakan saudara Juga kita akan melihat bagaimana pemasaran dari Senek Citruk ini Oke tetap jangan kemana-mana masih di Sobat Komunita Sampai jumpa